Halo, ketemu lagi dengan kita dari Sundalan Reptile Kita akan melanjut video kita kemarin Yang tentang persiapan-persiapan dasar dalam mobil Harbole Python Oke, di sesi sekarang kita akan membahas masalah pakan Masalah pakan ini Banyak juga sih di beberapa forum Facebook Yang kadang ada yang menanyakan Pakan utamanya apa, prevensinya apa Di sini kita akan jelaskan secara singkat Mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi juga Oh iya, sekarang kita akan ngomongin dulu masalah kok pakan Pakan bawa Python sendiri itu Kita rekomendasikan sih pengerat ya Pengarah tukar cobanya kayak hamster Tapi kita lagi nggak ada contoh hamster Nice atau mencit Ada ASF juga Ini tipus dari Afrika, African softwood Dan ada red juga Ya mungkin kalau di kita ini kayak red god Kayak tikus god Kayak size-nya karena dia bisa gede Oke, itu yang kita rekomendasikan Kadang di beberapa forum juga sekarang untuk pemula-pemula ada yang bertanya Bawa Python bisa dikasih burung nggak sih? Bawa Python bisa dikasih ayam Ayam, ayam potong atau ayam apa lah Atau dikasih puyuh Ya kalau saya pribadi sih Sah-sah aja boleh-boleh aja Selama kalau Python-nya mau Tapi saya tidak merekomendasikan dia itu sebagai pakan rutin Ya kalau misalnya semisal ya Kita belum ada pakan Kita belum ada lagi kesulitan red Atau kesulitan pengerat Kita pakai itu dulu nggak masalah Cuman tetap Itu saya tidak menyarankan Karena beberapa Ya sayang aja gitu dengan resikonya Resikonya sendiri sih pribadi Belum paham sih ya Belum paham betul Karena kita sendiri belum pernah Mencoba pakan-pakan selain pengerat Mungkin kalau teman-teman sendiri ada yang rutin pakai pakan pengerat Atau pakai ayam Boleh bantu komen Boleh bantu penghasil pengalaman Alamannya kayak gimana Cuman kalau di Sundaland Reptile sendiri Selama kita biara bau petan Kita belum pernah ganti pakan dari pengerat ke Apa namanya itu keunggas Apalagi ke ayam potong Jadi kalau buat Ya kalau buat Kalau BP-nya mau ya silahkan dicoba Tapi resikonya itu yang kita tidak tahu Jadi lebih baik kita pakai pakan yang pasti-pasti aja lah Yang udah kita pakai Umum-umumnya dan ini udah-udah-udah Udah pasti bagus buat ball python kita Oke Di segitu buat yang basic dulu Nah setelah dari yang basic Jadi kalau dari kita sendiri Kita menyarankan pakan ball python itu adalah hewan pengerat ya Kita akan bahas satu-satu Buat hamster sendiri Kebetulan saya gak pernah kasih hamster juga Nah buat teman-teman kalau yang rutin kasih hamster boleh kasih masukan Karena kalau saya lihat-lihat juga kemarin kebetulan ada tuh di video Youtubenya Aduh siapa namanya lupa saya Di alamnya sendiri Ya ball python itu gak ada pakan khusus Mereka selama ketemu hewan pengerat apapun jenisnya Mereka makan Jadi di sana juga di togo, di gana, sama di benit sendiri Malah mereka pakai red sama maiz sama mencit ini Jadi mereka gak ada klarifikasi khusus buat makanan khusus pemainan sendiri Jadi hamster bisa Hamster juga bisa Nah tapi kita fokus ke yang kita pakai di sini aja dulu ya Oke Kita akan jelasin satu Perbedaan jauh boleh Dideketin Oke Nah ini maiz Maiz itu bisa dikenal lebih dengan tikus putih juga Atau mencit Nah Saiz dia tuh Rata-rata Saiz dia tuh dewasanya antara 40-50 gram lah Kalau buat si maiz ini Dia tuh yang paling kecil Dari ketiga ini Nah ini si maiz Kalau buat Saiz awal Aduh saya lupa berapa gram Mungkin dari 5 gram sampai 50 gram lah Nah Kalau kita kasih maiz BP rata-rata semua suka Cuma Karena saiznya yang kecil Kita butuh jumlah yang lebih banyak Buat bikin BP itu penyang Jadi Kalau maiz sendiri Saya udah gak Sebetulan di Sundalan sendiri Kita udah gak pakai ya Kita mengenang pake maiz Kayaknya di sebelahnya maiz Ini ada Oh kita bahas ini dulu deh Yang hampir sama Kita ada red Red Oke red ini sih Kalau Saya lihat baca-baca sendiri Kayaknya dia dari Norwegian Red apa lah Saya lupa Saya kurang fokus juga Belajar buat masalah rednya Tapi Dia tuh saiznya tuh Kayak red god gitu loh Di tempat kita tuh Jadi Dia bisa besar Saiz dia tuh bisa sampai Kalau yang umum di peternakan sih Rata-rata sampai 200 gram Udah jadi pakan ya Tapi Kalau yang belum jadi pakan Dia bisa sampai 500 gram pun dia ada Nah Kalau buat Sundalan sendiri Kita lebih suka pakan pake red Kenapa kita suka pake red Karena Red itu variasinya Bagus banget buat BP Kita dari saiz 10 gram sampai 200 gram itu ada Jadi Kalau kita buat yang berfokus Kepada breeding Buat Bullking indukan Itu sama red Enak banget Karena red itu ada Kita bisa red kasih red 100 gram Red 200 gram Ke BP itu cepet banget Saiz Pertumbuhannya cepet gede dia Ke BP Nah itu Terus Cuman dia tuh ya Besar Ya Kalau kita stop Men-cheat sama Red Agak sedikit bau juga sih Baunya agak Agak menyangat Terus Mereka tuh Daya tahannya Kurang bagus juga Kalau kena panas Cepet mati juga Ada yang Bukan cepet mati ya Tingkat kematiannya Banyak gitu Beda sama ice Oke Sekarang Ini Perbedaan ice Sama red Bisa dilihat Ini Yang ini baru Saiz Medium awal Ini dewasa Nah makanya Kita gak suka Kasih mais Karena Ya lama gede Ke BP nya Kita kalau mau kasih makan BP Mungkin harus sampai 10 ekor mais Kali ya Kali 5 kali ya Kalau pengen Setara yang 200 gram ini Atau yang setara 5 ekor ya Bisa lah Setara 200 gram Nah ini Ini termasuk Salah satu Alternatif pakan Baru di Indonesia Ini ISF Dulu sih Katanya Pas awal-awal Masuk ini Sempat dirumorkan Sebagai pakan utama Mereka di Afrika Sono Tapi setelah Lihat di Kemarin ada Video Youtube Dari Aduh siapa Aku lupa namanya Jangan ternah Ternyata mereka Lebih banyak pake Mais sama red Juga malah Mereka gak tau ISF itu apa Tapi Sekarang ISF ACS ASF ini Di Indonesia Sudah berjambur Sudah banyak Dulu pas masuk Harganya Wah banget Sekarang Sudah umur raka Oke Si ISF sendiri Ini Kan alternatif juga Selain red Biasanya yang gak mau red Kita coba ASF Dia mau Nah Kalau saya pribadi Saya lebih menyarankan Kedua ini Kenapa Biasanya yang mau mencid Pindah ke ASF Dia mau Tapi yang mau mencid Kalau yang udah edit Sama mencid Pindah ke red Agak susah Dari mencid ke ASF Dia masih mau Nah kenapa si ISF ini alternatif Dari mencid Dari mais ini Karena sex gitu Bobot gitu Lebih besar dari si mais Si ISF ini Untuk bobot dewasanya Dia ada yang sampai 150 gram Jadi Bisa buat bulking lah Kalau dia nge-push Udah Apalagi kalau buat yang Breeder-breeder Wah waktunya udah mau Breeding Kita bisa kasih alternatif Dia di Maes Eh di Maes maaf Di size indukannya Di size yang 100 gram Sama 150 gram Up nya Nah Kalau saya pribadi Saya sering kasih ASF itu Di size 30 gram 30 gram up Itu sih Saya pribadi Karena biar Sekali makan 2 atau 3 aja Udah cukup gitu Gak terlalu banyak Karena kalau 20 gram Hampir sama Beda aja Sama mencid Oke Itu aja Penjelasan sikap Dari kita Buat Masalah makan Kalau ada yang Kurang Kalau ada yang Kurang jelas Atau mau jelas lagi Boleh ke WA kita Nanti kita jelasin juga Dan satu lagi Saya ada saran nih Buat para pemula-pemula Yang mau Baru memelihara Bull Python Sebelum kalian Melihara Bull Python Sebaiknya kalian coba Googling dulu deh Coba cek Ketersediaan Pakan Bull Python Di daerah kalian Coba Googling aja deh Kalau kita sekarang Udah Udah enak sih Jamannya Kita google Cari sekitar Tulis aja Tikus putih Peternak tikus putih Atau peternak kre Tadi akan keluar Nah Sebelum kalian berkomitmen Buat memelihara Bull Python Coba tanyakan Ketersediaan Stop mereka Ya Syukur-syukur Kita bisa dapat Penjual yang dekat Dengan wilayah kota kita Jadi kita tidak usah Tidak usah Apa Tidak usah Restop Kayak saya Kalau saya pribadi kan Emang Buat Buat Hidukan-hidukan Jadi Kadang gak selalu Pas makan Sesuai Kadang ada yang gak habis Jadi kita stop Juga buat selanjutnya Nah Kalau buat pemula-pemula Jangan keburu nafsu dulu Karena Pakannya itu Salah satu faktor Paling penting Buat saya pribadi Apalagi buat breeder Buat yang dari hobi Udah mau breeder Ini Faktor Faktor pertama Yang seperti Kedua Kadang ketersediaan pakan Nah Kalau cuma Satu ekor Dua ekor Kayaknya sih Itu gak bakalan Terlalu jadi masalah Tetapi ketika kita sudah mulai menambah Koleksi Menambah koloni indukar Itu harus lebih diperhatikan lagi Jadi ketika kita mau menambah koleksi kita Kita tanyakan dulu kepada Paterak-peraterak titus Wilayah di sekitar kita Sanggup gak Dengan permintaan kita Seminggu Misalnya Kalau dari awal Misalnya kita baru punya 3 ekor Permintaan baru 6 rent Dia sanggup Ya oke jalan Dan begitu kita Naik ke 10 ekor uler 20 ekor uler Dia sanggup gak Jadi jangan sampai Kita nafsu Gak memikirkan Kita tidak memikirkan Ketersediaan pakan Nanti kita keter sendiri Lihat orang Bada pada Gede-gede Pada breathing Tapi Kita gak bisa mampu Menyediakan Apa Jadual makan Bawa pattern kita Secara tepat Nah Kalau buat frekuensi Makannya sendiri Kalau cuma Sekedar hobi Untuk Peliharaan saja Atau cuma buat Iseng-iseng dulu 2-3 minggu Sekali Makan itu Gak masalah Tidak masalah Satu minggu Sekali Lebih bagus Tapi kalau Kita pun males Misalnya Males Kita cuma Sekedar Hobi Hobi Cuma dinikmatin Showingnya Doa Ya buat display Dikasih dua minggu Sekali juga Gak masalah Tapi kalau kita Orientasinya ke Breeding Ya itu Tiap breeder Frekuensi Makanya beda-beda Tapi umumnya Umumnya sih Satu minggu Satu kali Jadual makan Oke Buat sementara Ini pak Penjelasan dari part 2 kita Dasar-dasar Melihat Apa Apa aja sih Harus kita Siapkan dalam Awal Jika kita ingin Melihat Pau Python Sorry Agak Aduh Karena kita Gak pake script Jadi Agak Kipuk nih Kita ngomong Kebelan Agak batuk juga Oke Sekian Sekian Informasi dari kita Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa